Hai kalau ada ikan mati yang udah dipestirkan temer pun kalau untuk dikolek ini juga ditukar Mas ya diganti ya 1% kalau nggak ditukar ikan atau revan uang bisa konsultasi bisa dikejarakan yang penting nah ini sahabat-sahabat untuk gosikinya masih banyak seperti tempatnya kalau di sini ada ada ya oke nah ini gosiki harganya berapa tadi mas 300 ribu aja ini 300 ribu 40 cm cuci bagi indrin cuci bagi indrin ini size berapa mas ini size 40 cm ini 40 cm iya 40 cm coba diangkat dikit mas saya tuh suka melihatnya ya oke nih sahabat kohi seribu kohi seribu warna apa kabar sahabat pecinta kohi semua kembali lagi sahabat kohi kamisapa pada video kita kali ini ya Nah sahabat kohi pada video sebelumnya sahabat kohi saya ajak untuk mengenal salah seorang seller ikan kohi yang ikannya jumbo-jumbo ya Nah masih ingat Nah mungkin yang belum nonton silahkan tonton linknya saya tulis di kolom deskripsi kali ini seperti saya janjikan di video sebelumnya saya pengen nge-review ikan kohi yang ada di sini oke nanti saiznya berapa dan harganya berapa nanti sahabat kohi bisa lihat di video kita kali ini ya oke yuk kita sapa onernya namun sebelum itu sahabat kohi boleh dong like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukhoi masih ingat dengan beliau pasti masih ingat Selamat sore Mas sore Waalaikumsalam 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 Apa kabar hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat dalam lindungan Allah SWT siap kali ini kita menjawab janji kita mas ya mungkin video sebelumnya kemarin kita sempat bilang kalau kita mau nge-review itu harga ikan yang ada di sini untuk jenisnya kalau yang ready stok itu jenis apa aja semuanya rata-rata tetapi saya tuh bersangke bersangke ya karena ikan yang paling populer populer paling enak paling ditari paling yang suka itu dari gosanke ya dalam kolam itu kalau enggak ada gosanke seperti makan enggak ada lauknya gitu ya kurang cuma nasi sama garam kita ya oke ya sahabat ini kita santai aja sambil kita review lihat ikan bagus nanti kita sambil tanya nah Mas kenapa enggak jadi breeder aja sih Mas kok jadi reseller aja nanti kalau jadi breeder kebanyakan di sini kan beli masakan banyak breeder oke kalau nggak ada resellernya siapa yang jual gitu ya kadang karena breeder itu mereka milih pesaku murni breeder aja ya kembangkan ikan koyaja sampai yang jualin biasa ya Iya ya oke jadi kalau saya itu gini fokus satu pintu jadi dalam usaha saya fokus ilmu yang saya tekunin jadi saya sekarang mindset ingin jadi pedagang reseller penuh saya fokus bisnis di reseller jualan nanti kalau sudah berjalan manajemen kata-kata baru saya baca ke bidang oh jadi kayak satu pintu aja satu fokus saya 100% saya tekunin ilmunya jualan koi gimana oke tanya banyak terus belajar dan belajar dan belajar dan belajar begitu dan keuntungan kita beli di seller seperti ini itu ikannya yang jelas pasti udah terpilih Mas ya pasti ya karena yang pasti kalau kita ke sawah kadang borong itu kadang kan kita nggak tahu semua ikannya akan oke yang memang yang sudah tersensir cuma kadang masih ada yang entah cacat Iya gitu dan itu menjadi salah satu ini mas ya kendala mungkin ya atau iyalah mungkin dukanya dukanya untuk reseller apa sih Mas dukanya kan mati kan mati borok satu kolam di rumah mati Oh begitu pernah Mas Alhamdulillah pernah usaha mulus terus juga mungkin lagi ada cobaan atau tambah ilmu keduaannya ditipu 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 pembeli atau seperti apa pembeli beli ya Jadi mereka belanja-belanja tapi uang belum dikasih kan gini kadang kan ada kita sudah kerjasama kita baik saudara Oke siap kirim kepercayaan lah cuma itu kepercayaan jadi bahasa nano nggak dibayar Oh gitu ikan mau kirim kantongin ikan mati oke nyampe lokasi mati ya kita itu pasti diri aja lah jangan menyalahkan orang atau nyalakan diri kita aja ada yang kurang mungkin kurang sedekah ha ha kurang ibadah Oke ada yang nyala ya jangan menyalahkan yang lain kita sendiri berarti ya tetap dan kalau semisal ada ikan mati yang udah dipaster customer pun kalau untuk di college ini juga ditukar Mas ya diganti ya satu persen kalau nggak ditukar ikan atau revan uang konsultasi bisa dibicarakan lah yang penting persaudaraan keduluran itu sambung terus Oke kita kan mengutamakan keduluran menurut saya ya rezeki itu bukan tentang jual beli ikan saja Oke keduluran konsultasi sharing bagi-bagi ilmu itu juga rezeki mereka segi mas ya oke dapet customer baik rezeki dapet seller baik rezeki dapat ikan baik rezeki juga oke kalau untuk di kolit ini pakai apa CS atau enggak sih Mas enggak belum belum enggak ya langsung ke onernya ya langsung nah ini sahabat koi kalau kalau belanja ke kolit koipam ini langsung ke pas kulitnya sendiri itu jadi langsung ke onernya ya enaklah negoan konsultasi gimana-gimana Insya Allah siap langsung ya oke nah sahabat saya yuk sekarang kita mau ngereview ini yang ada di bag ini ini ada berapa ekor nih Mas satu-dua sampel mas ya di sampel oke enam ekor enam ekor oke kalau yang ini Hai saiznya apa jenisnya apa ini sanke sama kohakudwit Oke sanke sama kohakudwit Oke kita dari kohakudwit dulu kayaknya kelihatan dia betina ini mas betina ini ibaratnya bisa dikatakan apa itu bakalan induk Oke ini ini setnya 50-50 up dan ini udah mulai gendong telur ya untuk kalau kayak gini dijadikan induk layak enggak sih Mas percaya layak putihnya juga bagus polanya ini nanti di setel pola yang agak jangkep agak sempurna penuh ya enggak penuh dan putihnya pangkal ekornya juga besar Oke jadi kelihatan pangkal ekornya juga besar Nah kalau yang kayak gini ini harganya berapa sih ini saya ada satu juta satu juta ya Iya ini udah gendong telur ya Iya ini sahabat Koi mungkin yang nyari calon induk bisa ini Nah kalau untuk yang ini saya ngeliat sanke nya juga asik nih dilihat ya kalau sanke nya ini ini size berapa ini Mas ini 4040 ini 45 ini ini 45 lebih panjang ya untuk jenis kelaminnya apa nih yang ini jantan Oke yang ini betina ini jantan Oke kalau ini bagus untuk pejantan mas mungkin ya kenapa mas ini kan hitamnya besar-besar Oke polanya merah dikit nanti eh di sambungan dengan induknya yang agak ngeblok-ngeblok juga bisa suku-sumi juga maksudnya itu siripnya juga ada kiranya dikit Oke ini kalau kita merahnya pekat hitamnya juga pekat kalau untuk bisa kita jima ya ini ini layak ya untuk pejantannya ya layak kisaran harga berapa mas itu 750 750 ya oke terus untuk yang ini yang lainnya yang lainnya ini juga 750-an Oh 750-an ini ya ini enak juga enak ini kisaran umurnya berapa sih Mas ini sekitar kalau dari petani satu tahunan satu tahunan ya udah ditosai mau ke Nisa ini ya ini udah cukup kalau untuk jadi pejantan dia bisa udah berani lah berani tinggal nanti cari betinanya yang semisal lebih panjang atau lebih bulky itu udah dapet nah ini untuk yang gini kalau ini Mas ini jantan nih betina ini juga ya ini untuk pemula bagus ini Oke harga juga murah untuk dinikmati dinikmati ya sama ya depan buka tapi kalau ya belakang juga buka cuma minyak belakang belum buka gitu oke ini belum pecah tapi nanti ada potensi pecah nih Mas ya Iya potensi pecah nih ya ini Oke ini sahabat koi enaknya kalau sambil nonton di YouTube kita itu dijelaskan untuk dagangannya Oh ini Oke kalau yang ini berapa harganya Mas 500 aja 45 cm 45 cm 500.000 ya Oke nih keren sahabat koi Oke untuk yang di bak ini kita udah tahu harganya dan jenisnya nanti kalau penasaran langsung hubungin sayangnya langsung ke onnya nomornya ada di kolom deskripsi sahabat koi nah ini ada di sampingnya nah ini ini berapa animas ini harganya 250-300 oke 200 Oke ini jantan betina ini betina 40 cm ini 40 cm perutnya juga agak besar ya Iya ini kalau dipijak gitu bisa ya bisa bisa kok itu harus jadi bisa udah gede Oh dia tambah panjang ya Oke ini kolonya step-step juga stepnya juga oke nah ini sahabat koi untuk gosikinya tapi masih banyak sebenarnya ada ada ya oke nah ini gosiki harganya berapa tadi mas 300.000 40 cm Oke udah besar sahabat koi nanti tinggal ini udah siap masuk kolam udah juga udah karantina untuk buka ini nampakkan ikannya keren ini siro-siro ya oke masih banyak yang belum keluar suminya Oke oh iya ini berapa animas ini 200.000 aja 200.000 35 35 jantan betina jantan ini jantan ya kalau jantan biaya nggak kuning dikit tapi bisa jumbo ini kalau bisa rata-rata untuk hidupkan di tempat jantan ini saya sederhana di rumah kalau di petani-petani temen minimal 55 up 55 up ya oke mantap berarti anaknya bisa bisa kayaknya kayaknya kan dan ikan jumbo ya oke ini sahabat koi jadi kalau untuk pengen lebih besar lagi mereka masih bisa dan umurnya masih sekitar satu tahunan kalau ini belum ada ini 8 bulan ini 8 bulan ya yang sampai satu tahun namanya kosis di bawah 35 40 itu dari petani kurang lebih sekitar 8-10 bulan itu sudah sesuatu ini masih dari sawah berarti ya dari sawah dan siap kita masuk ke filter atau ke kolam penghobi lah terdiri sama penikmat ini ini kok aku aku jantan bikin Nama santan jantannya 33 cm 33 cm kepalanya lumayan putih loh ini harga berapa mas 200.000 200.000 ya merahnya halusnya halus halus nih sabat koi kalau cari kohaku yang minimal seperti inilah ini untuk sabat koi besarkan ini layak sekali kalau cangkap merah betrong tapi suka bagus tapi juga bagus nanti dan genetik jumbo nya ada oke nah ini ada polosan satu ini Mas ya gindrin 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 ini kalau yang seperti ini ini 250 250 ya oke kalau polosan biasanya agak miring oke dan ini biasanya untuk kelengkap di kolam kelengkap di kolam untuk mancing ikan lainnya untuk cina ya seperti ini murah dapat koi kalau udah pengen berburu yang jumbo-jumbo di kolit ini kayaknya terpenuhi sahabat koi insyaallah ada Oke ini ada sanggih ini soal-soal belum ini ya atau goi salah terus dari tadi ini apa itu masih ini ya belum finish belum finish ya kebanyakan ya oke kayak gini kan kan dia masih di atas aja suminya belum yang dari bawah belum oke kalau ini calon nih kayaknya kalau suminya keluar semua pokoknya ya karena merahnya udah iya kepotong-potong oleh sumi jadinya ini mau naik lagi mau naik lagi ya ya kalau yang kayak gini berapa ini berdua 250 250 250 sudah besar nih ini size 35 35 ya ini untuk penghobi yang suka tetegoh itu masuk ini nanti penasaran Oh hitamnya nanti kemana satu minggu satu bulan Oh bagus-bagus tetegoh itu kelebihannya seperti itu ya pikir penasaran pemilik penghobi itu terutama keeper-keeper lah ya arahnya kemana hilang kemana masuk kemana gitu ini dipakai yang masuk apa yang bagus apa ini dikasih makan enak ini karena kalau dari sawah ya masih akan ala kadarnya ya kalau dikasih pakan enak kayak penumbuh sumi atau apa nanti ini biasanya langsung nutup karena ini dibawahnya juga ada titik ini biasanya kalau saya dipesunin kalau nyari calon suminya keluar nih kayak ada titik kayak gini mas ya dari bawah dari bawah ya nah ini kalau ada titik nah satu itu udah cukup mewacili nanti bagus naik atas iya pasti tuh bisa ini kemarin pada waktu datang belum belum keluar hitamnya di sini berarti kok aku gitu iya nah ini sudah mulai keluar dan bagi sahabat kau yang tertantang untuk mengeluarkan sumikan ini bisa langsung hubungin oleh toibah siap-siap ini masih banyak sebenarnya mas ya ya tapi baru banyak yang laku juga ini dalam belakangnya laku nih ada koromo-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro-koro pasti bisa calling tolihat status ya saya nanti sudah bisa oke yang radia Pak kalau digi ada enggak masih ada ide-ide ada ya apa nama ikinya hijenya ini oke ini sahabat koi untuk hijenya nomor wanya ada tapi di dalam deskripsi juga ada nih jadi langsung Facebook juga ada tinggal langsung enak tapi langsung ke onernya langsung tanya-tanya lebih jelas nah ini saya lihat ada yang besar-besar mas hehehe iya Wow ini ini sahabat koi aku keren ini agak nyengat-nyengat dikit nggak enggak ya hehehe udah bodinya juga bagus ini ada yang tidak set mas ya ini sahabat koi ini besar ini size berapaan mas ini size 43-53 cm ini ini ada gindrinnya juga mas ya tapi udah laku sayangnya sahabat koi ini udah laku kalau udah laku saya nggak tanya harganya tapi kalau sahabat koi pengen tahu harga-harga ikan seperti ini di mas kolit ada nanti langsung hubungin aja ya iya ada nih sahabat koi di belakang tuh kalau yang seperti itu udah laku belum mas Alhamdulillah nih customer udah milik customer ya wih hahaha mungkin saya terlambat datang ke sini ini udah banyak yang laku ada soal juga tanjo soal juga mas ya Iya gede-gede ini ya ini udah pada banyak pemiliknya tapi tenang aja sahabat koi ini ikan-ikan jumbo tetap ada nanti mas ya Iya kalau ada kalau ada nanti kalau antinggal misal pesen pun enggak terlalu lama maksudnya oke kadangkan saya juga melayani apa itu reseller Oke ada beli borongan ya di borongan ya yang ikan besok saya kirim yang kedua kali 1-1 itu isi berapa kantong 250 kantong 250 kantong yang ini 150-an 100 Oke boleh 50 ekor apa kantong kantong satu kantong isi berapa 11 ya karena ini jumbo ya bahaya kalau diisi banyak dan SOP pengiriman kan harus dipikirkan dengan matang-matang enggak enggak harus langsung gluk satu dasar-satunya ada Oke berarti memang dikasih untuk pengaman lah berapa malas ya dan ikan-ikannya kalau yang disini memang di size 30 apas ya kebelap sekarang melayani untuk ikan-ikan yang jumbo-jumbo mungkin ada yang kolamnya udah ukuran 15 kali 10 meter pengen kelihatan jumbo-jumbo atau punya hotel yang mungkin lobinya ada kolam koi nya dan pengen langsung besar-besar bisa uberian beliau kalau pemula juga ada gimana untuk pemula pemula Oke tadi juga ya ada Oke yang mana ikannya ini dua karyong ini contohnya seperti ini ya Oke ini agak kecil ini saya dari berapa ini 28-35 28-35 oke kalau saya coba nunjuk dan tanya harganya kohaku gendrin ini kayak gini berapaan ini kira-kira ini harganya berapa ini sekitar 150 bisa 150 ya bisa ini bisa betul-betul ada kohaku gendrin ini mungkin lagi tetap ke gimana masaknya jatuhkan sama parah lagi Oke ini tapi biasanya tutup lagi biasanya masyarakat lebih lagi ya Oh tipis niksa masalah ini penyarganya segitu terus apalagi ya saya itu suka siro siro kira-kira mana nih ada yang catup nih ini untuk teman-teman pemula ya sahabat koi jadi mungkin kayak masih takut-takut kalau untuk kualitas Oke ini Wah oke coba mas Oh itu yang tadi ya ya kita coba untuk siro ini deh ini siro ya oke nah siro kalau seperti ini kisaran berapa mas 100.000 100.000 ya ini ya ini udah sesnya di 30.000 ya 30.000 ya 30.000 ya 30.000 lebih dikit mungkin ya nah ini nih berapa mas 100.000 ya udah ada motor gurunya juga ini masnya ini sahabat koi untuk kolamnya udah cakep loh ini sahabat koi untuk melengkapi teman-teman kalau yang masih belum berani kualitas bagus ini udah kalau menurut saya suminya udah oke ini karena karena belum kenapa akan bagus aja sih masih dari sawah dari sawah jadi warnanya belum bersih banget untuk putihnya dan hitamnya juga masih belum padat banget Oke berarti kisaran harga itu mas ya ya untuk yang disini 150 sama 200 yang maksimal oke kalau semisal saya beli 10 ekor gitu milih itu boleh nggak mas boleh boleh ya boleh harganya bisa kepotong lagi insya Allah bisa oke nanti tinggal teman-teman ikutnya untuk jenisnya lengkap ini sahabat koi untuk yang polosan ada gosankya ada jenis lain juga ada gosiki ini ada juga ya polosan ada tak koi ada ini dan ini sebelahnya juga sama Mas iya tapi agaknya agak naik dikit oke grade-nya agak naik dikit ya ini ada uci banget uci bagi ini berapa mas ini saya 40 cm ini 40 cm iya 40 cm coba diangkat dikit saya suka lihat ini Oke ini sahabat koi uci bagi gendrin kalau kayak gini pisaran berapa Mas ini 300.000 ya 40 cm udah besar ini sahabat koi dan gendrin ini ya iya iya ini sahabat koi langsung bisa ngomong-ngomong gendrinnya juga udah luayan padat Mas ya iya padat ini sahabat koi uciba Oke terus ada apa lagi nih mungkin swa ada swa mas coba lihat mas swa ini berapaan mas kan kayak gini 150 150 ya Oke 30 cm udah swa 150 dan ini kalau sahabat koi besarin lagi masih bisa ini masih bisa oke mantap ada lagi ya ini kebanyakan dosan kemas ya Oke Utsuri gendrin Utsuri coba lihat Oke Utsuri gendrin ini salah satu yang saya suka nih Utsuri Oke ini size berapa Mas ini 28-an belum sampai tiga puluhnya Oke ini motogurunya ada gendrinnya padat gendrinnya padat sudah bagus ekornya juga hitam mau naik Oh ini suminya ya Iya ini bisa nyambung nanti mungkin bisa bisa nyambung ya karena bisa mulai bintik-bintik ini nanti nah kalau yang seperti ini ini berapa mas ini 150 aja 150 aja ya mungkin kalau kamera saya nggak bisa mevisualisasikan gendrin tapi secara kasat mata ini gendrin sama koi kenapa kok murah Kenapa Mas beras-beras Oke kalau untuk standarnya mas penghobi baru ini masih oke ya enggak beras pun enggak yang parah banget biasa nggak begitu datang kalau Pak di perhatian benar jadi standar kita untuk menilai ikan koi itu kalau memang so ya memang ini enggak masuk so ya enggak masuk karena yang jelas ada beberapa kriteria yang dia enggak masuk sulit mas dari kan so itu enggak suka-sukur ikan masuk so redisore disona enggak enggak soalnya dari segi warna bodi kualitas itu enggak syukur ikan so bisa so itu enggak nah jadi sahabat koi jangan terpesona dengan promo siap so-siap so masih ya yang jelas harus diperhatikan dulu ikannya layak apa tidak kalau mau ikut so ya bisa semua ini pun saya tinggal tunjuk saya ikutkan so bisa tapi kalau untuk berprestasi ikan koi di so belum tentu itu hanya yang so itu berpenuh ikan kualitas ya bahasanya ikan sultan nah terpilih dari sekian puluh ribu bahkan sekian juta ikan yang masnya makanya perawatan ikan so ikan kanan itu kan mahal oke nah sahabat koi itu tadi untuk kelas teman-teman yang baru suka ikan koi jadi jadi nanti ini bisa di tebus di kolit koi kalau semisal gini cari so quality dengan size jumbo kira-kira deh misalnya ada pesan nanti sabar tapi masih ya sabar nggak seperti harus ada kita carikan kualitas itu sabar soalnya dalam dalam pemijahan itu telah 20.000 cuma 10% ada yang so quality nya ya jadi memang kalau untuk ikan koi so quality itu enggak sembarangan bikin kan ya ya bisa aja semua ikan tuh itu so quality cuma juara apa tidak bisa diikutkan ke so bisa tapi bisa saja di so cuma jadi sensiran aja mas ya 2-2 aja kecewa jadi kalau memang kita pengen bilang kalau ini memang greatnya Ayo kita katakan mas ya Nanti kalau untuk yang cari so quality memang harus sabar karena populasikan so quality itu sedikit-sedikit banget Oke sahabat koi itu tadi review kita nanti langsung hubungin beliau kalau mau cari ikannya Terima kasih mas kolit atas waktunya sama-sama deh masko terima kasih siap-siap selalu amin lancar amin rezekinya amin ya sekeluarga amin amin makasih atas doa baiknya dan ini nanti jadi doa baik juga buat mas kolitnya amin 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 sahabat koi terima kasih udah nonton video kita kali ini jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebisu Koi seribu seribu warna cari ikan koi berkualitas di Ebisu Koi tempatnya hai 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 hai